Kita terlalu melebih-lebihkan menurut kita akibat dari kesalahan itu. Mungkin buruk, Odri, tetapi tidak seburuk yang kita dramatisir di kepala kita. Dan orang-orang yang netral tadi, perspektifnya bisa membantu kita meluruskan itu kembali. Menyambung perbincangan kita yang tadi ya Pak Hig ya, ada tipe-tipe orang yang mungkin suka membuat kita merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah ini ada dari Ruth ya, yang mengatakan yang sebel itu Pak Hig, kalau dia udah putar balikin fakta terus disebar-sebar ke orang-orang nih. Nah ini gimana? Kita harus, gimana? Apakah kita harus, apa ya, klarifikasi atau seperti apa Pak Hig? Tidak semua orang itu strategi kepercayaannya itu dari omongan kita sih, tidak semua orang. Kadang-kadang ada orang yang kita, klarifikasinya itu melalui tindakan kita kan. Jadi kadang-kadang kita berusaha menjelaskan, padahal aku gak kayak begitu loh, aku gak kayak begitu loh. Nah ada yang bilang, oke, 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 oke. Dalam kepalanya bilang, yaudah kita lihat nanti, benar begitu gak, kan gitu. Karena ada orang-orang yang memang dari melihat tindakan kita baru dia percaya kita seperti itu apa enggak. Gitu loh. Dan kabar buruk alias yang sebar-sebar kayak gitu, Audrey, kita tidak bisa kontrol. Ya coba bayangkan begini aja, Audrey, orang itu menyebarkan kepada seribu orang. Dari mana kita tahu dia tidak menyebarkan kepada dua ribu orang? Kita gak bisa, masa mau bikin press conference kan gitu, hanya gara-gara salah nyenggol dia gitu loh. Kita bikin press conference gitu loh. Ya kita gak bisa mengontrol kepada siapa dia bicara, kita gak bisa ya. Nah jadi lakukan saja, makanya gini loh buat semuanya. Saya, kita ini tidak sempurna sebagai manusia. Tetapi kita bisa melakukan sebaik-baiknya dengan apapun yang ada pada kita. Sehingga kalaupun ada orang yang melihat kita dengan miring, kita tahu itu bukan karena kitanya miring, tetapi memang kepalanya dia miring kan gitu loh. Karena kita telah do the best. Ingat, we are not perfect, tapi jangan biarkan ketidaksempurnaan kita itu dimanfaatkan orang, justru untuk membuat kita merasa bersalah gitu loh. Kita tidak sempurna loh. Yang kita bisa lakukan hanyalah do the best. Do absolute best dengan apapun yang kita bisa gitu. Sehingga kita tahu, Audrey. Kalau ada yang sudah mulai kirim guilty feeling, kita tahu, ah itu nadianya aja, bukan kita. It's them, it's not us. It's them. Oke, jadi mending lebih baik apa ya, kita tunjukkan lah ya, fakta-faktanya lewat perbuatan kita ya, Pak Hing. Jadi nggak usah berusaha membenarkan atau mungkin mengklarifikasi atau bikin konferensi percapek juga ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang menarik, Pak Hing. Jadi namanya kita sebut aja Mr. X ya. Dia nggak sampaikan namanya. Tapi ceritanya menarik nih, Pak Hing. Jadi sejak kecil, orang tua sudah menanamkan bahwa harus berprestasi ya. Karena saya dulu terlahir tidak berkecukupan nih, Pak Hing ya. Jadi prestasi itu nomor satu. Sampai sekarang, sampai besar, justru saya ada perasaan bersalah ketika saya tidak mencapai target ataupun cita-cita saya. Ini justru jadi perasaan yang bersalah yang sangat dalam karena orang tua itu selalu menyalahkan nih ketika kalau nggak achieve. Nah ini kira-kira gimana nih, Pak Hing? Ini udah cukup dalam sekali nih ya permasalahannya. Perasaan kayak begitu. Tadi saya bilang, itu kan tinggal coba diartinya apa sih masa bersalah tidak achieve itu. Bagi saya sih, perasaan bersalah tidak achieve itu itu menunjukkan bahwa kita punya standar yang tinggi mengenai diri sendiri kan. Jadi itu bukan hal yang buruk. Karena itu menunjukkan bahwa I know I can do better gitu loh. I know I can do better, I know I can do better gitu loh. Itu bukan hal yang buruk sih. Cuman ini, yang namanya prestasi itu subyektif kan. yang saya sebut bahwa saya tidak berprestasi. Ukurannya apa, kan gitu. Ukuran prestasi yang saya maksudkan itu apa. Jangan-jangan sebetulnya saya sangat berprestasi loh. Tetapi karena saya tidak berhasil memenuhi ekspektasi seseorang misalnya. Akhirnya saya merasa bahwa itu kayaknya tidak cukup deh. Timbulah guilty feeling. Timbulah guilty feeling. Bukan karena saya tidak berprestasi. Tetapi prestasi saya ini digunakan oleh orang-orang tertentu untuk merendahkan saya. Tidak cukup itu. Cuma level segitu tidak ada apa-apanya itu. Jadi kadang-kadang sebetulnya kita berprestasi. Kita telah melakukan kebaikan. Cuman ada orang tertentu yang punya standar yang terlalu tinggi buat kita misalnya. Akhirnya dia membuat kita merasa bersalah. Kadang-kadang itu berlaku seperti itu Audrey. Jadi hati-hati yang kita sebut prestasi itu standarnya siapa. Sangat mungkin, sangat mungkin Mr. X tadi sudah sangat berprestasi. Sangat mungkin. Tetapi setelah dia lihat ada orang lain mereka puas gak ya? Menurut mereka ini sudah berprestasi belum ya? Gitu. Akhirnya kita menggunakan standar orang lain untuk menilai apakah kita sudah berprestasi apa enggak. Oke. So itu dia. Semoga membantu ya Mr. X ya. Oke. Kita ke tips yang keempat dulu Pak Hing sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan. Tips yang keempat. Ini kalau kadang-kadang saya menganjurkan bahwa kita berempati sama diri sendiri kan. Itu tips. Karena kalau kita lagi melakukan kesalahan yuk kasihani diri sendiri. Angkat pundak sendiri. Tepok-tepok belakang. Oke. It's okay. Everything is fine. Nah. Ini tips yang berikut ini. Saya agak sedikit keluar. Jadi auditory. Tetapi dari orang lain. Nah. Supaya kita waras Audrey. cobalah ambil perspektif dari orang yang netral. Dari orang yang netral. Nah. Saya tidak akan bertanya kepada teman baik saya yang pasti mungkin membelas saya. Saya tidak akan tanya kepada orang yang quote and quote. Korban dari perilaku saya tadi. Sebab dia pasti akan berusaha menghukum saya dengan verbal kata-katanya. Ya. Kamu hidup saya begini. Macam-macam. Nah. Bagaimana kalau saya cari orang yang pandangan yang memang view-nya. Benar-benar perspektifnya. Tidak pro kemana-mana. Gitu loh. Saya mendengarkan beberapa orang yang punya pendapat yang free. Free context. Free content. Free. Free apa ya. Free geberpihakan. Dia tidak. Bukan teman saya. Dia bukan teman orang itu. Saya nanya. Saya ngobrol sama dia. Begini loh kejadiannya. Saya telah melakukan ini. 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 Menurut kamu gimana? Dan Anda. Kita akan lihat loh Audrey. Orang yang tidak punya kepentingan entah membela maupun menghukum kita. Perspektifnya itu fresh. Fresh. Dan yang mereka lakukan hanyalah mengatakan pandangan netral terhadap kejadian itu. Dan mostly somehow saya tadi bilang di awal kita kadang-kadang meng-overestimate konsekuensi perbuatan kita sehingga kita guilty-nya kepanjangan. Kita terlalu melebih-lebihkan menurut kita akibat dari kesalahan itu. Mungkin buruk Audrey. Tetapi tidak seburuk yang kita dramatisir di kepala kita. Dan orang-orang yang netral tadi perspektifnya bisa membantu kita meluruskan itu kembali. Gitu loh. Jadi tips yang ketiga saya ini supaya Anda tidak terlalu mempanjang-panjangkan drama di kepala Anda mengenai perasaan bersalah. Bicara kepada orang netral coba. Kepada orang yang memang kita tahu tidak punya kepentingan apapun. Ya orang-orang yang mungkin bahkan tidak kenal dengan kita. Strangers. Ya kan? Yang dia tahu dia tidak punya kepentingan sama sekali. Dan minta pendapat lebih dari satu orang. Ya kan? Lebih dari satu orang. Kadang-kadang orang jika memberi pendapat kepada kita dia pernah mengalami kasus yang mirip-mirip. Ya kan? Gitu loh. Dan kita akan membela nanti orang yang korbannya itu akan dibilang. Ya aku pernah mengalami hal itu. Memang brengsek orang itu. Aduh mati. Tambah dalam lagi lucu. Ternyata orang yang kita coba-coba ajak minta perspektifnya malah korban dari orang lain pula mengenai hal yang sama. So, minta pendapat dari beberapa orang perspektif yang fresh. Kalau kita punya kayak coach atau mentor atau orang yang kita kenal bijaksana boleh kita minta pendapatnya. Boleh. Dan terutama teman-teman yang tidak takut-takut untuk mengkritik kita. Mereka orang-orang yang pas untuk kita datang gitu loh. Jauh tips yang keempat ini fair lah minta judgment ataupun minta pendapat dari orang-orang yang netral. Dan disitu saya yakin sekali itu pendapat yang saya sebut disosiet tadi juga. Dia tidak terlibat dalam masalah itu dia tidak punya kepentingan emosionalnya karena itu perspektifnya rasional murni itu. Oke. Mungkin ini berkaitan juga nih Pak sama respon dari Ibu Dewina ya yang mengatakan saya dulu pernah nih Pak Hing merasakan bersalah yang benar-benar berlebihan sampai setiap ingat tuh saya nangis terus. Jadi saya meminta bantuan profesional dan akhirnya setelah berapa kali konsultasi saya jadi lepas nih. Nah ini mungkin boleh jadi solusi kalau nggak bisa selesai sendiri ya Pak Hing. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Karena kita sekali-sekali waktu ya tips tempat empat ini kita need help kan gitu loh. Kita need help. Dan kesedihan perasaan bersalah ini buat semua yang belum berajar emosional semua emosi manusia itu kan sifatnya sosial. Ada hubungannya dengan orang lain. Nah perasaan sedih takut dan lain-lain itu memang ada momen-momen dimana kita menunjukkan kepada dunia I need help. Help me. Help me gitu loh. Jadi kadang-kadang kita butuh juga sandaran di bahu siapa di pundak siapa. Minimum bisa meringankan bisa meringankan apa yang kita rasakan. Salah satu diantaranya adalah orang lain. Teman-teman. Bahkan mungkin kadang-kadang orang yang kita tidak kenal. Oke. Itu dia Ibu Dewina. Terima kasih ya sudah bercerita hari ini. Mungkin tak sempat ya Pak Hing untuk membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi yang pasti semoga empat tips ini juga bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau tadi kelewatan mungkin kita boleh minta Pak Hing untuk membantu kita mengingatkan empat tips hari ini. Silahkan. Ya. Jadi ini demi kita bisa moving on dengan energi yang lebih full. Karena sayang banget Smart Minister kalau misalnya kita ingin mergerak ke masa depan sebagian besar energi kita itu masih menahan emosi yang rasa bersalah itu. Dan rasa bersalah itu mengikat besar banget loh emosi energi kita loh. Bayangkan energi yang besar tersebut kita bisa pakai buat produktif kan. Kita bisa produktif di pekerjaan dalam kehidupan. yang pertama itu selalu maafkan diri sendiri sebab dua hari yang lalu dua tahun yang lalu kita lebih culun dibanding hari ini. Tiga hari yang lalu mungkin kita salah bangun dari tempat tidur. Kita selalu berusaha sebaik-baiknya dengan apapun yang kita punya saat itu. So maafkan diri kita yang lebih mudah tiga hari tiga tahun yang lalu itu. Maafkan diri kita. Dan saya selalu mengingatkan untuk reframing lah berbagai kejadian di sekitar kita termasuk rasa bersalah. Ini sebetulnya hadir dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita apa ya? Bahwa yuk ambil tanggung jawab. Ini kesalahan kamu. Bertanggung jawab aja. Nah untuk mengingatkan rasa tanggung jawab sebetulnya bukan untuk supaya kita menghukum diri kita sampai ke masa depan. Ya pikirkan baik-baik itu ingat untuk supaya kita ambil tanggung jawabnya bukan untuk supaya kita menghukum dan mengkritik diri kita sepanjang hidup. Itu adalah sebuah kesalahan sementara stop menghukum kita sepanjang masa. Terus juga harus diingat bahwa pisahkan antara diri saya dengan apa yang saya lakukan. Kesalahan saya tidak melambangkan saya seutuhnya. Karena kita masih banyak hal kebaikan sama diri kita sama Rizner, Audrey. Kita adalah orang yang tiap hari berusaha melakukan begitu banyak kebaikan. Dan jangan sampai satu kesalahan itu langsung merubah total bahkan pandangan kita mengenai diri kita sendiri kan. Ya kan? What I did itu terutama yang salah tidak represent who I am. Ya kan? Saya masih punya banyak kualitas yang sangat-sangat-sangat baik. Dan sangat-sangat disayangkan kalau misalnya kita menggunakan satu kesalahan untuk menjudge diri kita secara keseluruhan. Ini adalah yang saya katakan tadi bisa diingatkan. Diri kita yang 10 tahun lagi yang belum melakukan banyak hal akan sangat keberatan kalau kita menyalahkan dia untuk kesalahan kita 10 tahun lalu. Gue salah apa? Gue bahkan berhadir di dunia lu yang 10 tahun lalu itu kan. Itu kan kamu yang culon jangan bawa-bawa saya dong dari 10 tahun lagi dong. Nah satu lagi salah satu cara untuk membantu kita meringankan ini adalah bicara kepada orang lain dan minta pendapat yang netral. Ya kan? Minta pendapat orang-orang yang tidak berhubungan dan tidak dalam lingkaran emosional kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka bisa memberikan kita fresh perspektif dan dengan begitu kita bisa jadi lebih waras. Mudah-mudahan membantu. Memang seolah-olah ini sesuatu yang berlebihan gak baik adanya ya dan semoga dari perbincangan ini kita bisa menggunakan apa ya rasa bersalah ini supaya jadi refleksi apa yang ya jadi pribadi yang lebih baik dan tidak menggunakan ini dengan apa ya menyalah-nyalahkan diri sendiri atau mungkin jadi berpengaruh juga sama kondisi fisik kita. So, semangat untuk Anda yang sedang mengatasi rasa bersalah semoga bisa memaafkan diri sendiri. terima kasih. Terima kasih.